Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semua Perkenalkan nama saya Hakiki Ramli Asal komunitasnya dari komunitas Bukalapak, Banten Alapak saya sekarang Hafiz Thor Yang logonya ada hitam sama orangenya Feedbacknya kurang lebih hampir 15 ribuan Belum nyampe sih sedikit lagi Kayaknya masih sedikit dibandingkan teman-teman yang lagi nonton Banyak guru-guru saya juga yang lagi nonton disini Ada Om Fei, Halo Om Fei Ada Om Amin mungkin yang lagi di China Mungkin nonton langsung Pede banget ya Ada Om siapa lagi ya Banyak lah ya yang nonton disini Ada Om Oki juga ya Saya juga bergabung di Bukalapak itu 2014 sebenarnya Cuma di komunitas saya aktif dari 2015an Kita sebenarnya sih ini kalau dibilang mengajari nggak sama sekali Kalau dibilang mendikte pun tidak ada sama sekali Saya juga disini masih belajar Saya juga disini masih mencari ilmu Tentunya yang saya tahu Di luar sana yang Om Tante yang nonton disana Mungkin banyak yang ilmunya lebih banyak dari saya Bahkan pengalamannya lebih banyak daripada saya Jadi intinya hari ini saya cuma sharing saja Sharing pengalaman saya selama Saya menjalankan bisnis saya Tentunya di Bukalapak Sejual judul kita menciptakan produk Sesuai trend tadi saya bilang Dulu awalnya Saya membangun bisnis yang saya jalankan sekarang ini Nggak langsung Instan langsung punya produk gitu ya Jadi memang di awal Saya tetap Dan dulunya itu ngambil barang-barang dari orang lain Saya jual Tentunya dengan Nggak langsung saya ambil Saya pilih-pilih dulu Mana yang bagus Mana yang enggak gitu ya Kalau menjual itu lebih ke arah Barang-barang yang unik Dan saya pun sebelum jual Saya biasanya saya coba dulu Saya pakai dulu Ada beberapa barang Seperti sekarang kan saya lagi fokus di fashion muslim pria Sebelum saya jual Saya pakai dulu Nyaman atau enggak Terus saya lihat juga Ini ke depannya bagus apa enggak Kalau saya jual Ya ke depannya lah ya Saya lebih lihat ke depannya gimana Saya lihat di pasaran pun Sedikit sekalinya menjual Jadi produk ini lebih ke Apa ya Lebih ke Kebutuhan Teman-teman Pria Khususnya muslim Jadi yang mempunyai masalah-masalah Waktu sholat mungkin Auratnya terlihat Kayak gitu-gitu ya Nah itu bisa salah satu Manfaatnya Kalau kita pakai baju seperti Apa Rosal tadi itu Banyak Banyak lainnya lah Saya Pokoknya belum ada barang-barang yang Saya ciptakan sendiri Saya produksi sendiri gitu loh Di awal-awal seperti itu Lama-kelamaan Apa ya Saya lihat Kalau Saya berpikir gini Dulu Sebenarnya simpel aja sih mikirnya Dulu Saya lihat ada beberapa teman-teman pelapak gitu ya Dia punya produk sendiri Yang saya lihat itu mereka Kayak apa ya Kalau masalah harga aja Masalah harga itu mereka Kayak menciptakan Pasar tersendiri gitu loh Jadi kalau misalnya kita pakai produk orang lain Orang lain itu stok Orang lain itu punya Ada yang beli lagi mungkin ya Ada yang stok lagi Jadi makin banyak pelapak yang stok Akhirnya harga disitu terjadi persaingan gitu loh Nah Saya Saya lihat Yang punya produk ini ya Itu kayak seperti Kayak disini kan saya kemarin terakhir Rasakan ini Beli terinya Om Shovian itu Saya sebutin karena Apa ya Saya sendiri Saya coba Dan anak-anak saya juga suka Istri saya juga suka Sampai kita mau jualan juga Jadi Kok kayak kelihatannya Ada pasar tersendiri aja Nah saya punya pikiran kayak gitu Dari harga pun Kita juga bisa terserah kita berapa gitu Tinggal kita ngikutin aja Harga pasarannya berapa Yang gak jauh-jauh Seperti yang tadi saya bilang tadi ya Nah jadi akhirnya saya coba Cari ide Cari ide Apa ya Kira-kira ya Saya ingin punya Produk sendiri Yang jangkanya panjang gitu loh Maksudnya kebutuhannya yang Dibutuhkan juga Sama orang-orang banyak Konsumen-konsumennya gitu ya Akhirnya saya cari ide Saya coba riset pasar juga Saya cari di Tentunya di Bukalapak Saya cari beberapa Produk yang Menurut saya Ini bisa nih Buat kedepannya bagus gitu ya Akhirnya ketemu Peci ya Jadi kayak Alat sholat Itu salah satunya Peci Itu Peci-nya beda yang sama yang lain Itu peci-nya itu kayak seperti Apa ya Saya gak bawa produknya Mickey hat Bentuknya Benny Apa ya Kayak peci Cuma Bentuknya unik aja Nah itu saya lihatnya Itu saat Saya sering beberapa kali Ikut kajian-kajian Islam Saya belajar Belajar agama Saya lihat anak-anak-anak muda Yang datang ke kajian itu Banyak sekali Yang pakai peci Seperti itu Nah cuma di kota saya Tersendiri Itu belum ada yang jual gitu Belum ada yang jual Bahkan Kalau saya bilang Pasarnya pun masih Belum seluas Sekarang gitu ya Kalau sekarang sudah luas sekali Sudah banyak yang bikin lah Akhirnya Saya langsung ketemu Oh ini Ini kayaknya Jadi Produk pertama saya ini Yang saya ciptakan Produk pertama saya Yang saya ingin produksi Dan saya lempar ke pasar Nah dari situ Saya sudah mulai cari tuh Saya mulai cari Ya Networking ya Saya sudah mulai cari Teman-teman yang Bisa produksi Ini Produksi ini barang Sebenarnya Ini ide-ide dari saya Sudah Saya siapkan sebenarnya Tinggal saya tuangkan aja Ke siapa gitu loh Saya cari Akhirnya Ketemulah Ya Akhirnya ketemulah Kalau kita biasa Sebutnya vendornya ya Mungkin kalau di Pakaian-pakaian tuh Konveksinya ya Kalau di kota saya sendiri Tidak ada Saya sudah samperin beberapa Konveksi Itu beberapa Tidak menyanggupi Katanya Susah katanya Bikinnya bahannya pun Susah katanya Seperti itulah Akhirnya Ketemu Jauh sekali dari Banten Saya ketemu Konveksinya itu di Jogja Konveksi di Jogja Itu saya beranikan sendiri Saya berani ke sana Saya langsung cek Workshopnya seperti apa Tempatnya seperti apa Kita cek semualah Dia kesiapan produksinya Setiap bulan bisa berapa Karena kan Ini buat jangka panjang Kalau jangka pendek Mungkin satu atau dua Oke lah Dia produksi Mungkin seminggu bisa dua kali Apa Tiga kali Dua piece Atau tiga piece Tapi kan ini buat jangka panjang Buat bertahun-tahun Jadi saya harus cek Dia kesiapan dia seperti apa Dia punya Apa namanya Pemasukan bahannya pun Saya lihat Setiap bulannya gimana Ada gak masalah-masalah Yang mereka temukan Nah akhirnya ketemu Saya sudah mulai Alokasikan dana Jadi Saya kan Yang tadi saya bilang di awal Saya punya produk Sorry Punya jual produk Barang-barang Orang lain Jadi otomatis Saya harus Mengalokasikan dana Itu buat produk saya ini sendiri Nah Dari situ Yang tadi vendor Yang tadi saya sudah ketemu itu Saya sudah mulai nih Sudah mulai ngobrol Bisa gak kira-kira Produksi seminggu Dua ratus Atau tiga ratus piece Tapi di awal-awal Di awal-awal Saya gak langsung produksi Langsung berapa ratus biji Gitu gak Saya coba dulu Beberapa piece Kalau gak salah sih Di awal-awal itu Selusin Selusin Dan itu pun ber Beragam warnanya Jadi sebelum saya lempar konsep saya ini Ke vendor itu Saya coba Liatin dulu Konsepnya seperti apa Desainnya seperti apa Ke mereka ini Dan mereka siap Akhirnya mereka produksi 12 piece itu Dan itu berbeda warna Sesuai dengan keinginan saya Akhirnya Ya itu balik lagi Saya coba dulu Nyaman gak makanya Bahannya bagus atau enggak Gitu ya Dan akhirnya cocok Baru dari situ lah Saya rasa ini vendor Udah tepat deh Kayaknya Conveksinya udah tepat Udah tepat sekali Akhirnya yaudah Dari seminggu itu Saya langsung minta Kalau gak salah Saya baru mulai PC ini Baru 3 bulanan Di minggu pertama Saya minta produksi Kurang lebih Hampir 500 biji Saya gak mau main-main Karena ini Brandnya brand saya pribadi Ya kan Namanya kan Nama produknya Haffi Mickey Head Haffi itu kan Nama toko saya Gitu ya Jadi saya mau langsung Geber ya Geber Sekaligus Untuk mengenalkan Toko saya juga Yang tadi Haffi tadi Nah langkah selanjutnya Apa Setelah nanti Produknya itu Sudah jadi Dan saya sudah nyaman Barangnya sudah datang nih Gitu loh Nah biasanya 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 Kalau ada barang seperti itu Kalau produk yang lain Ini kebiasaan saya sih Saya gak tau Kalau pelapak-pelapak lain Gimana ya Saya kalau ada produk baru Biasanya Suka males Inputnya Ke Bukalapak Jadi udah tahan 2 minggu 3 minggu baru saya input Kalau sekarang-sekarang Alhamdulillah ada yang bantu ya Kebetulan saya punya Ada 2 karyawan Nah 2 karyawan itu Bagian untuk adminnya Jadi begitu barang udah datang Mereka foto Langsung upload Nah Saya dulu gak seperti itu Saya punya produk ini Kondisinya belum punya karyawan Akhirnya saya lawan rasa malas itu Saya coba upload Dan Saya mulai buat Strateginya nih Yang pertama pasti foto Foto dulu Nah karena saya bukan fotografer Otomatis saya fotonya seadanya Kalau basicnya Marketplace kan Belakangnya yang penting putih aja Seperti itu ya Jadi belum ada modelnya Kalau saya model sendiri Takutnya gak ada yang beli Gitu Jadi makanya Akhirnya Saya foto aja Peci-nya itu Saya pakai Kalau gak salah Pakai kardus gitu dulu Pakai kain putih gitu ya Saya foto Saya coba masukin di Bukalapak Dan itu pun saya alokasikan Dana juga Jadi karena itu Saya rasa sekali lagi ya Kalau udah punya produk sendiri itu Kayak ada rasa Ayo dong Ayo dong Ayo lebih Lebih giat lagi Ayo lebih Lebih powerful lagi Buat promosinya gitu ya Alokasinya lumayan besar Tentunya di promote pushnya itu Saya ingat banget Dulu promote push pertama kali Untuk Peci ini Kurang lebih Seminggu itu Emang gak terlalu banyak sih Kurang lebih 1 juta setengah Buat promote push ini Gimana caranya bisa di atas selalu gitu ya Biar orang bisa begitu ketik Peci-peci-peci gitu ya Itu kalau gak salah kan Udah mau-mau lebaran tuh Biar muncul terus di atas Nah Terus saya juga Ajukan ke Teman-teman Sales di Bukalapak Saya ajukan untuk campaign Saya beranikan lah ya kan Karena kan stoknya banyak Pede lah Kalau 20 Kalau 15 Mungkin saya rada takut gitu ya Cuma saat itu saya punya Stok lumayan banyak Akhirnya saya coba ajukan Dan Alhamdulillah diterima Nah dari situlah Dari situlah Ya Jadi fitur-fitur sebenarnya banyak di Bukalapak Kita bisa manfaatkan kan Kalau misalkan sudah masuk ke campaign Kita Tiap hari tinggal push di jam-jam tertentu Seperti jam 12 Jam 4 ya Atau Jam-jam pagi itu Sebelum kita buka toko Biasanya jam 8 sampai jam 10 Kita biasakan untuk push juga Kalau sudah di campaign Waktu di awal-awal Karena belum masuk campaign Belum ada Belum terlalu banyak orang bisa lihat Akhirnya saya pakai promote push tadi Satu juta setengah Kalau nggak salah Saya pertama gunakan Dan Alhamdulillah Seminggu Dua minggu Kalau nggak salah Dua minggu itu habis 500 470an lah Itu habis Sisa 30an Saya berani lagi buat produksi lagi Seperti itu sih Apa ya Kalau dibilang Potensial Pasarnya sangat potensial Mungkin sekarang-sekarang Ini banyak lah orang-orang Yang sudah mulai Produksi Barang Seperti saya juga Dulu cuma mungkin Di Bukalapak Cuma ada 3 sampai 4 lapak Sekarang sudah mulai banyak Yang bikinnya Seperti itu Ah Oke Mungkin Itu cerita saya lah ya Ini cerita saya Bukan berarti Saya cerita seperti ini Om Tanta harus Mengikuti Plak Harus kayak gitu Enggak Saya yakin di luar sana Yang nonton sekarang ini Kayak mungkin Tadi saya hebutin Ada Om Shovian Yang punya produk sendiri Itu unik sekali ya Kayak teri Jadi snack gitu Itu unik sekali Terus ada beberapa teman-teman Dari kayak di Banten Itu ada Tanta Aini Yang menjual Bibit-bibit tanaman Itu dengan produk sendiri juga Banyak sekali lah Saya yakin Di Yang nonton sekarang ini Yang tadi saya bilang di awal Ilmunya lebih banyak dari saya Dan saya Cuma sharing Pengalaman saya Gimana dari awal Saya punya produk Yang gak punya produk sendiri Sampai sekarang Punya produk sendiri Intinya sih Di awal-awal Harus punya dulu Kayak punya keinginan ya Karena kalau kita Selama kita jualan Kita hanya berjualan Barang-barang orang Berarti kan Ya apa ya Kayak Kayak gak ada apa ya Kayak gak ada Rasa ingin apa ya Kalau ingin maju Semua mungkin Ingin maju gitu ya Cuma ada rasa kayak seperti Kayaknya enak deh Punya produk sendiri Kita bisa nentuin harga sendiri Kita bisa nentuin pasar sendiri Dalam terdekat ini Saya mau coba produksi Kayak Pouch Tadi tas Nah tas itu bisa dipegang Sehari-hari buat Cuma tas itu fungsinya Lebih ke arah Tadi itu ya Kebutuhan sholat Karena saya punya konsep Dari dulu Saya punya konsep Saya mau ciptain produk itu Sekaligus dakwah sebenarnya Kita jual Kita dapet untung Dapet pahala juga Kan gitu Ya kan Karena gini Kalau setiap kita Apapun ya Apapun yang kita jual Kalau misalnya Apapun Yang kita lakukan Kalau ujung-ujungnya nih Niatnya untuk ibadah Niatnya untuk dakwah Insya Allah Allah pasti bales Sebelumnya Om Tante Kalau misalkan disini Mungkin ada yang belum gabung komunitas Yang belum gabung komunitas Rugi banget Saya jujur berkembang Itu berkembang Karena komunitas salah satunya Ya pasti karena Allah pertama Yang kedua Tapi karena komunitas Saya banyak dapet ilmu disitu Saya dapet Hal-hal pengalaman baru Saya dapet semangat baru Itu semua dari sana Kalau misalkan Om Tante yang belum gabung Silahkan gabung Di komunitas Bukalapak.com Di email saja Tulis nama lengkapnya Terus Nama lapaknya Ya Link lapaknya Terus asal kotanya Atau nomor Terus nomor HPnya Atau nomor WhatsAppnya Nanti kita akan follow up langsung Dari teman-teman komunitas Bukalapak Dan kalau misalkan Om Tante yang ingin terus update Tentang info-info berjualan di Bukalapak Silahkan baca linknya sendiri Jangan lupa download telegramnya dulu Kalau gak download telegram Gak bisa gabung Kan gitu ya Nah Terus juga bisa Om Tante masuk ke Bukalapak Di komunitas .bukalapak.com Terus Bisa follow juga di Instagram Kebetulan tim komunitas Baru bikin IG Itu pelapak Bukalapak Ya Nanti bisa di follow aja Banyak info-info Katanya sih info-info kuis Saya lihat beberapa Ada info-info kuis Yang paling Yang pasti sih Info-info sekitar Bukalapak Kita bisa dapatkan di sana Nah Mungkin kita masuk langsung ke Pertanyaan pertama Tante Meli Om Gimana Caranya dapat jodoh Oh enggak ya Enggak ya Kalau jodoh Susah Tante Meli Ya harus dicari Minta ke Bapak sama ibunya Nanti dikasih jodohnya Enggak ya Pertanyaannya Om Hakiki Enaknya jualan Apa sih Aku nanya Om Hakiki Enaknya jualan Fokus satu barang Atau bercabang Kalau orang Ini nanya apa Curhat ya Kalau orang Sebenarnya kenal produk Om apa sih Cek lapaknya Jual ACC juga Sessoris Jual peci juga Jual lain-lain Kena apa nih Kalau tulisan anak gaul Kayak susah dibaca ya Kenapa lapaknya Di Jakarta Bukan di Banten Makasih Tante Meli Ini pertanyaannya Kayaknya mewakili semua ya Oke Tante Meli Saya jawabin yang pertama Jual yang berfokus Atau Kalau saya lebih Saya dari dulu Jualan emang yang Palu gada ya Enggak harus satu kategori Misalnya kategori yang lain Potensial Kenapa enggak Bahkan saya pernah Saya sempet Kemarin tuh denger Dari salah satu Ya guru Guru saya juga ya Dia ngomong Kebanyakan orang tuh Fokus di satu kategori saja Yang udah rame sebenarnya Dia hantem Kalau kita sebutnya barang merah ya Hantemnya disitu Aja gitu loh Padahal ada kategori-kategori Yang potensial juga Yang punya potensi besar juga Gitu loh Dan kita disitu bisa Yang pertama Kita bisa nentukan harga sendiri Karena pasarnya masih Masih kecil gitu loh Nah kalau saya memang Coba jualnya itu Enggak yang harus satu aja Gitu kan Mungkin ke depannya Kayak sekarang kan ada Buka malnya Saya pengen tuh kayak Satu Havi store itu Kayak ada satu lapak Yang memang produknya Havi semua gitu Ada keinginan seperti itu Tapi nanti Terus Kalau produknya Kalau sekarang-sekarang ini Havi store itu terkenal Dengan rosalnya Rompi sholatnya sama pecinya Ya rompi sholat ya Jadi itu Kalau bahasanya Makanan pokok saya lah Setiap hari Harus ada tuh transaksinya Kalau Promot Kayak promosi pun Saya lebih kenceng disitu Sebenernya Terus Kenapa gak Lapaknya di Jakarta Bukan di Banten Karena Saya jujur aja 20% Saya kan agen juga ya Agen dari Rosal tadi Itu Rosal bukan produk saya sendiri Saya agen Agen resminya tentunya Dan Saya gak mungkin Semua stock size-nya gitu loh Saya gak semua stock size-nya Karena size-nya banyak sekali Warnanya banyak sekali Bahkan modelnya pun banyak sekali Jadi Saya stock Mungkin yang laku-laku saja Yang laku-lakunya saja Itu pun Kuantitinya sudah banyak sekali Gak mungkin Saya stock semua Saya taruh di toko gitu ya Karena kan kita harus Berbagi juga Dengan beberapa agen Makanya sengaja Saya taruh di Jakarta Supaya Ongkirnya gak terlalu Apa namanya Karena kan Banyakan Kalau kita lagi kosong Di Cilegon atau di Banten Kita bisa langsung kirim Dari suppliernya Dari produsennya langsung Jadi Ongkirnya Biar gak ada selisih sih Sebenarnya itu saya bilang Itu Tante Melly ya Tante Melly ya Nanti kita lanjut Tante Melly Yang kedua Yang kedua Yang kedua Om Adnan Om untuk menciptakan produk Baru Perlu branding Gak Om Atau asal buat saja dulu Gimana cara menentukan Mau buat Produknya Branding Saya di awal-awal langsung branding Om Saya di awal-awal langsung branding Saya bikin Apa namanya itu bahasnya itu ya Kayak apa Label ya Itu saya buat label Langsung berapa ratus Berapa ribu biji Saya kerjasama dengan beliau Saya tanya sama vendor tadi Mas ini saya mau bikin segini Bisa gak ini brand Ini tapi brand saya gitu loh Dia kan cuma Dia kan cuma produksi saja Nah itu brand Itu langsung dari saya Apa namanya Labelnya itu langsung dari saya Langsung di branding lah Gitu ya Karena Karena kan tadi saya bilang Saya mau menciptakan pasar sendiri Jadi otomatis semuanya Harus dipersiapkan Kalau dibuat asal aja Enggak juga Kita dari awal Udah mikir ini Bagus gak Kita lihat potensial Enggak bagus Penjualan ke depannya gimana Gitu loh Terus Gimana cara yang menentukan Mau buat produk Tadi saya bilang di awal Harus sesuai apa ya Kalau saya nentuin produk itu Pertama yang Pertama kali Itu pake feeling dulu nih Apa kira-kira nih Yang saya pengen Buat Dan itu saya beli Kalau ada di Bukalapak Itu saya langsung beli Kayak peci itu Sebenernya di Bukalapak Sudah ada gitu loh Tapi Untuk warnanya polo semua Nah itu gitu Saya beli Saya lihat kok nyaman Enak gitu loh Terus keren juga Gitu kan Bukan saya yang keren Misalnya peci nya yang keren Itu Akhirnya Saya langsung Oke ini enak nih Nyaman Pakainya Bagus nih Kalau dijual juga bagus Gitu Saya lihat juga Respon dari Teman-teman Waktu saya cerita seperti ini Mereka responnya Bagus-bagus sekali Akhirnya baru saya produksi Ini saya bangga sekali Yang pertama Saya ucapkan Terima kasih Om Narman Karena sudah mengenalkan Banten Di seluruh Indonesia Om Narman ini salah satu Pelapak yang masuk Di komunitas Bukalapak Banten Dan saya belum ketemu Sama Om Narman Mungkin nanti kita Allah masih kasih kesempatan Saya buat bertemu Sama Om Narman Kita ketemu ya Kita ngobrol banyak Om Narman ini Berasal dari Baduy Katanya Kalau mau Buka Bukalapak ya Internet Dia harus jalan berapa kilometer Dulu biar dapat Sinyalnya Luar biasa Om Narman Saya jawabnya Dari semangat nih Saya kan dari Baduy nih Jual produk etnik Etnik Buatan masyarakat Dan masalahnya Yang sering ditemui itu Produknya limit Paling 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 tiap varian Atau item ada 5 piece Kadang Kadang bikin males kan Tiap habis Harus foto lagi Upload lagi Ya kalau limit Seperti itu Om Kalau limit Seperti itu Kalau foto sih Sebenarnya gak masalah Yang jadi masalah itu Karena gini Masalah itu Kalau Om bikin judul Bikin judulnya Itu udah fix Misalkan Apa ya Kalau Baduy Mungkin Ini ya Apa Kain ya Kain Baduy gitu ya Kain Baduy Warna biru Itu laku banget ternyata Mungkin udah 2 bulan 3 bulan Transaksi sudah banyak Ternyata gak diproduksi lagi Kan otomatis Apa Otomatis si produk itu Harus di Take down Di 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 Apa gitu Dengan Apa ya Kayak general Jadi kalau misalkan kita pengen Upload lagi Kita gak perlu edit Karena kan Nama 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 judul itu kan gak bisa di edit lagi ya Jadi Kalau bisa bikinnya general aja om Saya pun ada satu produk Sampai sehari ini Belum saya upload Itu udah 4 bulan 5 bulan yang lalu Kalau gak salah Ada rasa seperti itu sih sebenarnya Cuma Kalau kita bisa lawan itu Ya insya Allah om Insya Allah Kita jadi terbiasa Nanti kita ngobrol lama lagi om ya Ini karena terbatas banget waktunya Terus ada om Nyasir Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kang Saya pemuda Umur 21 Ini kayak kenalan Menyari jodoh ya Saya baru jalan sekitar sebulan Sebelum puasa kemarin Oke Termasuk Jual rosal juga Wah Kekurangan saya gak punya modal Karena masih pelajar Dan saya masih seperti reseller Gimana kiat-kiatnya Agar cepat berkembang Dan gimana manajemennya Pertama jawabannya Nikah Gitu Kalau nikah Rezekinya pasti nambah Tapi kan ini masih apa nih Masih Pelajar ya Berarti cepat-cepat lulus Cepat-cepat nikah Biar rezekinya lancar Gak ya Kalau gak punya modal Saya dulu Awal bisnis saya itu Dengan modal 500 ribu Saya modal 500 ribu 500 ribu Mau beli apa gitu loh Nah Ini dia Kalau saya pribadi Saya selalu gini Saya tanem gini Kita gak Gak akan maju Kalau kita gak akan Kita gak ngelangkah Jadi seperti itu Dan saya yakin Kalau saya jalankan Sesuai dengan keinginan saya Dan tentunya dengan syariat Insya Allah Saya punya Allah Allah itu pasti dibantu Apapun itu Jadi saya pede aja gitu loh Ini maju atau gak Bisnisnya Itu terserah Kita cuma bisa ikhtiar Ikhtiar aja Yang menentukan kita sukses atau gak Bukan kita kan gitu Kebanyakan orang bangga dengan suksesnya Sebenarnya sukses itu datangnya dari mana Datang dari Allah Bukan dari kita Kita cuma bisa ikhtiar aja Jadi jangan terlalu dibanggakan Kalau kita sukses Seperti itulah Jadi kalau misalnya dibilang Mulainya gimana Banyak cara om Banyak cara om Kalau om rosal Kalau om jualnya rosal Disalah Kalau bingung masalah modal Gimana ya Saya juga bingung Karena saya juga awal Modalnya gak terlalu banyak juga Saya jual barang-barang yang Sesuai dengan Kalau saya dulu tuh Jual barang-barang yang murah Ngikutin modal dulu Lama-lama ngumpulin Lama-lama ada yang Ada yang punya Punya modal Tapi udah Dia punya duit Di tabungannya Gak ada yang muterin gitu loh Gak ada yang Gak ada yang gunakan gitu loh Akhirnya Ki lo mau gak nih Puterin duit gue gitu loh Tapi gue gak Saya pribadi gak Gak bayar Gak bayar kayak bulanan Harus nambah berapa Enggak dia cuma Titip doang Titip aja Puterin aja Ki Kalau udah barang Kalau mau apa Uangnya udah kumpul lagi Lo baru balikin ke gue Ya seperti itulah Jadi ada jalan-jalan Yang kita gak bisa tahu Datangnya dari mana Rezeki itu kita gak tahu Datangnya dari mana Yang sekarang yang penting kita lakukan Ya udah pede aja Jalan aja dulu Gitu loh Masalah gagal udah pasti ketemu Nanti kita proses belajar itu di Jalannya Jangan Jangan mikir gagal dulu Sebelum mulai Seperti itu sih om Nanti mungkin lebih Lamanya lagi kita ngobrol ya Nanti ya Saya masih banyak pertanyaan ini Terus dari Mudah-mudahan om nyasir Cukup ya Tante Anike Om Anike Apa-apa nih Tadi untuk maksimal promosi Promosi pakai apa saja om Eh Om Hakikit Nanti langsung dipilih Oh Sorry Sorry Ini kiranya nyambung Tadi untuk memaksimalkan Promosi pakai apa saja om Kalau saya Bukan saya aja sih Teman-teman di Banten juga begitu Kita setiap bulan Awal bulan tuh udah pasti Sudah mulai Berkomunikasi sama teman-teman Teman-teman dari Bukalapak Tentunya dari salesnya Kita komunikasi Kita tanya ada promo-promo apa nih Sekarang-sekarang ini Kita lebih Bukan saya aja ya Jadi teman-teman di Banten itu Kita sudah Setiap cover kita pasti bahas Promosi apa yang lagi rame-rame Kayak kemarin kan lagi ada FD Flash deal Kita juga lagi Kita sampai susun strategi Gimana caranya Semua pelapak di Banten itu masuk Terus ada yang Kalau sekarang-sekarang ini kan Kalau dulu-dulu tuh ada campaign Ada homepage Strategi yang pertama saya lakukan Di awal bulan itu Saya selalu ajukan untuk promosi Promosi Di Bukalapak campaign Promo Promo homepage tadi itu ya Terus ada flash deal Dan lain-lain lah Itu yang pertama Yang kedua Kalau buat produk-produk Yang belum masuk campaign Saya lebih Lebih cenderung pakai Promote push Kalau sekarang Kalau sekarang itu Untuk reguler Perharinya Perharinya masih sedikit lah ya Perhari itu 50 ribu Kalau saya Promote push Sehari 50 ribu Kalau lagi Sabtu Minggu Kadang kita naikin Sampai 150 Perhari Ya kita kan mau dapat hal yang gede ya Kita mau mancing Memancing hiu Umpannya cacing kan Gak mungkin gitu loh Kita mau mancing paus Umpannya apa Umpannya Ikan teri kan Gak mungkin gitu Umpannya harus gede juga kan Seperti itu Nah Terus Ya Kalau saya sih seperti itu Jadi Promote push tadi itu ya Kalau yang lain Kayak push Itu tambahan lah ya Terus ada buka iklan Kayak gitu-gitu Itu tambahan Kalau Kalau di awal-awal Kalau ada pelapak-pelapak baru Biasanya kalau ngobrol sama saya Saya bilang Yang pertama Ya lu siapin dulu deh Yang namanya premium basicnya Terus Lu siapin juga budget buat Promote pushnya Lu siapin juga buat budget buat pushnya Basic-basic dulu lah Seperti itu oh Tante ya Lebih enak kalau Tante belum gabung di komunitas Gabung deh di komunitas Ngobrol Tanya langsung disana Karena Ini cuma pengalaman saya Takutnya ada hal-hal yang Menurut Tante gak Sesuai Tante bisa temukan di komunitas nanti Karena kalau udah masuk komunitas Pertanyaan apapun Insya Allah pasti dijawab Asal jangan hanya jodoh ya Nanti Tante Meli yang jawab Terus Nanda Om Nanda apa Tante Nanda nih Assalamualaikum Kang Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mau tanya Sebaiknya untuk reseller Di handle sendiri atau admin ya Oke Karena pengalaman kemarin admin nakal Dan ada toko di dalam toko Oke Bagaimana membangun sistem Kang Mohon sharenya Kendala saya masih kerja Dan Saya jualan pakaian dalam Dan barang perintilan Barang perintilan itu seperti apa ya Oke Reseller Kalau saya reseller Ada yang saya handle sendiri Ada yang di handle sama Admin saya juga Gitu loh Biasanya kalau reseller-seller yang baru Saya masih handle di awal-awal Jadi bulan-bulan pertama Saya masih bisa handle Di bulan kedua Di bulan ketiga Saya mulai lempar ke admin Karena saya kan gak jarang stand by di toko ya Saya jam 10 biasanya udah ke toko Eh Jam 8 sebenarnya udah berangkat ke toko Itu ngecek Transaksinya gimana Jam 8 tuh udah ngantar anak sekolah tuh Di kantin aja nongkrongnya Sampai jam 12 Jam 2 Saya baru pulang dari sekolahnya anak Baru saya ke toko lagi Jadi memang jarang Jarang ketemu Jarang megang Apa ya Susah komunikasinya Stok saya susah Jadi saya lebih arahkan ke Apa Ke admin saya Terus kalau ditanya Admin nakal Apa gimana Intinya gini Masalah di toko kita itu Gimana kita sebenarnya Kalau saya gitu Kalau saya kalau merasa Ada yang salah di toko saya Saya ngerasa Oh mungkin Kalau saya Nyambungin langsung ke Ke Apa Ke diri saya gitu loh Ada masalah Ternyata reseller admin saya Bikin toko baru Ngambil reseller saya Bla 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 Ngambil untung Macem-macem lah Saya gak nyalahin langsung ke mereka Enggak Ini mungkin ada yang salah Dari diri saya sendiri Entah mungkin saya sholat Saya tunda-tunda Saya seperti Saya mikir selalu gitu Atau mungkin saya Ada hal yang Saya buat Apa ya Perbuat satu dosa Yang Itu Misalkan saya ngomongin orang Atau gimana lah Gitu ya Itu saya ngerasa Oh ini salah saya ini Kayak ini Baru saya Baru saya Saya koreksi saya sendiri nih Masalahnya ada dimana Saya perbaiki itu Dan ternyata beres Nah berarti kan Masalahnya dari saya Dan baru Kalau misalkan itu udah Ternyata masalahnya Masih belum beres pun Baru kita Tegor-tegora pun Dengan cara baik-baik Kalau selama ini Saya belum pernah Ketemu Masalah seperti ini ya Jadi ada admin yang Main seperti itu ya Cuma saya Kalau di admin itu Saya ngebebasin mereka Buat jualan sih sebenarnya Mereka mau bikin toko lagi Mereka mau jualan lagi Silahkan Mereka bisa ambil harga reseller Dari saya Karena kan selama Mereka tuh gak selama Yang kerja di kita Saya bilang mereka gini Kalau setiap ada wawancara Saya ngomong gini Lu gak bakal kaya Lu kerja sama gue Lu mau dapet hal yang besar Kalau lu kerja sama gue Ya lu gak bakal berkembang Sama halnya Lu berenang kayak Berenangnya tuh cuma kayak Di kolam ikan doang gitu Kalau lu mau berenang Ya berenangnya tuh di Laut Kalau lu mau dapet ikan banyak Kan gitu Saya selalu ngomong gitu Kalau mau rezeki banyak Ya di luar sana Kalau lu mau dapet rezeki banyak Dan lu pengen Lebih besar dari gue Ya lu gak bakal kaya Kalau kerja di sini Nah saya bilang Selama mereka Ya lu belajar Lu cari hal-hal yang positif Yang bisa lu dapet Begitu nanti lu gak kerja lagi Sama gue Lu bisa jauh berkembang Daripada gue Intinya sih Jangan takut Ya itulah Masalah-masalah kayak gini Setiap pengusaha Pasti ketemu Tapi percaya aja lah Kita punya Allah Kita punya Tuhan Kita tinggal berdoa aja Kita tinggal ikhtiar aja Kalau Allah kasih Ya kalau memang Allah Kayak gitu kita dikasih masalah Memang ya udah saat ya Kita dikasih masalah Kita tinggal tunggu aja Kapan Allah kasih Buat kita Hal yang kita inginkan Seperti itu Ya mungkin gitu lah Om ya Oke Terus Pertanyaan ke tujuh Berapa pertanyaan ya Maafkan ya Buat set harga Ada berapa tingkat Biar bisa mengurangi Perang harga Antara agen Dari seller plus Ini saya belajar Di ini om Saya belajar di Produsen rusal saya Jadi dia bikin itu kayak Harganya tuh harga nasional Harganya udah harga nasional Kalau misalkan kayak baju Rosal klasik Itu 80 ribu Semua 80 ribu Ada reseller yang jualnya Di bawah itu Biasanya kita saling lapor Dan kita adukan ke produsennya itu Produsennya itu langsung kegor Seminggu dua minggu Gak ada perubahan Itu di blacklist Gak bisa masukin barangnya Dari dia lagi Jadi Kalau Dan itu saya terapkan di Saya sendiri Jadi dari mulai harga jual Harga ecer Harga grosir Itu kita sudah tentukan di awal Lu kalau misalnya Mau jual reseller Harus harga segini ya Lu kalau mau jual harga Eceran Harganya segini ya Jadi udah Udah kayak ada Apa ya Udah Udah ada ketentuannya om Jadi gak sembarang kita jual Ya takutnya Kalau kita bebasin harga Kayak peci saya kan Harus jualnya 45 ribu Ya 45 ribu 50 ribu paling besar 45 ribu paling kecil Karena disitu Kalau kita perang harga tadi ya Kalau saya jual di bawah itu Ya kasian reseller yang lain Reseller yang lain Misalkan saya produksi Harga 30 ribu Saya jual lagi ke reseller Harga 35 ribu Kalau saya turunin harganya Terus-terus Jadi 40 ribu Ya untung saya gitu Tapi kan saya maja Saya kayak Kayak apa Menyiksa dia gitu Apalagi om ya Ada Tante Andin Adin apa om Om apa tante ini Nanya om Oke Kebetulan saya jual Barang produksi sendiri Ada kalanya kita merasa Dalam kondisi jenuh banget Sampai males ngapa-ngapain Termasuk produksi Gimana caranya Biar kita bisa up lagi ya Ini Apa ya Kalau ini Oke Jenuh ya Bicara jenuh Kalau saya pribadi gini Bisnis Pasti punya tujuan Usaha Pedagang Itu pasti punya tujuan Kalau pedagang udah gak punya tujuan Gak punya target Pasti Pedagangannya gak kemana-mana Bisnisnya gak kemana-mana Kalau saya pribadi Saya setiap Mau mulai apapun Saya bikin target dulu pribadi Kenapa saya bikin target Target itu pun saya bikinnya selalu Gak langsung setahun saya mau beli apa Setahun saya mau dapat apa Perbulan saya bikin target Jadi sebulan itu Sebulan sekali Saya selalu Update Atau refresh Target-target baru Jadi di awal-awal Yang namanya bisnis Ya harus punya target dulu Bisnisnya mau dibawa kemana Kalau jenuh seperti ini Pasti ketemu Tapi kalau udah punya target Kita ingat target kita lagi Insya Allah itu Pasti balik lagi semangatnya Apalagi saya punya anak Punya istri gitu loh Kalau saya jenuh Saya males jualan Saya mau kasih makan apa Kan gitu Nanti di akhirat saya ditanya lagi Kamu masih makan apa Buat anak istri kamu gitu loh Yang tadi yang harus saya masuk surga Tahunya dilempar ke neraka Kan urusannya gawat kayak gitu Ya kan ada hal-hal tertentu yang bikin Kita gak jenuh tuh Caranya gimana ya tadi itu Setiap bulan Kita usahakan bikin target Saya selalu Target Saya bikin target Bahkan kekaryawan saya pribadi Saya ngomong gini Pokoknya Saya punya target segini Saya punya target segini Setiap hari seperti ini Kamu harus laporan Kalau bisa profit ya Bukan omset Profit Setiap hari harus laporan ke saya berapa Dan saya punya target per hari berapa Karena ada hal yang ingin saya capai Dalam satu tahun Dalam bulan-bulan ini kan Dalam tahun-tahun ini Ada hal sesuatu hal yang Yang pingin saya capai ya Sepele sih sebenarnya Jadi Istri saya nih sama anak saya nih kan Kalau pagi kan sekolah nih Nah saya kan emang dasarnya Kebo ya kalau tidur Jadi bangunnya agak siang Jadi kalau sekarang ini bangunnya Pagi terus Biasanya itu pagi saya ngopi dulu Nanti tidur sebentar Bangun lagi jam 10 Sekarang Istri lagi sekolah Jadi kita kan cuma ada punya motor doang Masalahnya kan gitu Kalau saya biasakan beli apapun Gak cara dengan cara kredit Apalagi yang ada bunganya Saya gak membiasakan hal seperti itu Saya beli apapun dengan Walaupun jaraknya lama sekali Tapi gak masalah Mau 3 tahun Mau 5 tahun Mau 10 tahun Yang penting saya beli itu cash Nah itu Akhirnya sekarang ini Saya berpikir gini Kenapa gak saya beliin aja Satu Kendaraan Yang kalau dibawa juga aman Dan setiap pagi Saya gak apa-apa deh Saya mana-mana Enaknya naik motor soalnya Kalau istri Saya pingin rencananya Saya pingin beliin mobil Kan gitu ya Cuma saya bikin target 2 tahun ini Gimana caranya Kekumpul berapa Nah itu saya pingin beli Ya bisa dibilang Hadiah sekaligus Itu kan buat kebutuhan Istri juga kan gitu Jadi punya target Target itu akan berubah Setiap tahunnya Akan berubah setiap bulannya Makanya tergantung dari om tante Kalau misalnya ditanya Jenuh kalau om tante Udah punya target seperti itu Insya Allah jenuhnya hilang Ya pasti hilang Karena kalau lagi jenuh Lihat muka istri Jenuhnya Hilang Ada rasanya gimana gitu kan Ada rasa gak enak Atau apalah Oke Mungkin 8 pertanyaan sudah Saya kalau jawab 30 pertanyaan Bisa kurus saya disini Ya Oke mungkin itu saja Ada yang harus di Mungkin Iya Nah Kang nama talk ini Jawab semua Oke Pilih 3 Oh iya Saya sedikit ada rezeki Alhamdulillah Jadi memang Tapi gak seberapa sih ya Cuma ya Kalau misalkan om tante mau terima Ya Alhamdulillah Saya ada 1 baju rosal Sama 2 peci Saya mau bagiin-bagiin Buat teman-teman yang udah nanya Nah nanti kita kirim Pulang dari sini mungkin Saya akan catat beberapa nama Nanti om tante Namanya itu Akan saya kasih ke tim komunitas Dan Om tante Bisa kasih alamatnya Langsung ke Chatnya Sorry Oh 3 orang Oke Pertanyaannya Saya mau ngasih baju rosal pertama Itu untuk Nah ini yang belum nikah nih Yang belum nikah kayaknya Masih pelajar ya Om Yasir Saya akan 1 kasih Om Yasir Saya akan 1 kasih Baju rosal Itu buat Digunakan untuk sholat Terus Ada 2 peci Itu saya mau kasih buat Tante Meli Yang pertama Peci nya buat apa Sengaja saya kasih tante Meli Supaya nanti dikasih buat kakangnya Iya Cepet-cepet dicari Oke Terus yang ketiga Saya mau kasih buat Om Shofian Oke Om Shofian Ya mungkin 3 aja ya Kalau selusiin Nanti toko saya tutup Iya Mungkin gitu aja Terima kasih banyak Eee Mohon up sekali Ada hal-hal yang Bikin Mungkin ada hal-hal tertentu yang Om Tante gak cocok gitu ya Dengan bahasa-bahasa saya Tolong jangan diambil Ambil aja Hal-hal yang positif Ya Hal-hal yang bikin Om Tante semangat Ya diambil aja gitu loh Terus jangan diambil juga Role model saya ya Gitu ya Saya dari tadi duduk Udah agak engap nih Tadi minta kursinya agak tinggi Saya minta agak pendek gitu ya Oke Mungkin itu aja Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buka aja Buka Lata Buka Lata Buka Lata Buka Lata Buka Lata Buka Lata Buka Lata